Gempa yang menimpa Lombok bukan hanya menjadi duka Indonesia, melainkan juga menjadi duka dunia. Seluruh warga kini fokus untuk memulihkan semuanya agar normal kembali pasca gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Anak-anak yang menjadi korban gempa kini telah kembali bersekolah meski tempat mereka belajar masih belum memadai. Sekarang Alhamdulillah anak-anak itu tidak ada lagi traumanya karena kan sudah berapa kali ada yang mengajar trauma healing itu kan dari Jawa, dari Jakarta, juga pun ikut ada yang dongeng juga kan datang untuk dongeng anak. Bank Indonesia bersinergi dengan para pegawai International Monetary Fund atau IMF dan pemerintah bersama mengulurkan tangan sebagai bentuk solidaritas untuk Lombok. Kami sinergi dengan pemda, dengan berbagai pihak dan juga dengan lembaga sosial seperti ACT maupun Palang Merah itu kita lakukan. Nah kita juga sekarang akan kita perluas untuk pembangunan untuk rumah ibadah dan rumah sekolah itu yang kita lakukan sambil kita mempersiapkan nanti untuk UMKM. Bentuk solidaritas ini juga menjadi awal rangkaian kegiatan IMF World Bank Annual Meetings 2018 yang telah direncanakan pasca gempa terjadi di Lombok. Pada kesempatan ini pun, segenap pegawai Bank of Thailand turut mengulurkan tangan untuk membantu Lombok dan kawasan Sulawesi Tengah yang tertimpa musibah. Managing Director IMF, Christine Lagarde, mengungkapkan bahwa meski sejumlah daerah di Indonesia mengalami musibah, namun perekonomian Indonesia mampu untuk mengatasinya. Mari kita bersatu dan terus berdoa agar Lombok dan sejumlah wilayah lainnya yang telah tertimpa musibah pulih kembali. Lombok bangkit, Indonesia kuat.